Pemirsa di Kecamatan Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, ada satu lokasi wisata yang menyajikan indahnya pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Lokasi wisata ini pun selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya di akhir pekan dan libur hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Inilah lokasi wisata pemandangan Danau Toba yang berada di Kecamatan Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di daerah ini. Selain udaranya yang sejuk, di lokasi ini pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Di musim libur akhir pekan dan hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru, lokasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Karena selain pemandangan yang indah dan sangat cocok dijadikan sebagai ajang berfoto selfie, lokasi wisata alam ini juga menyajikan wahana berkuda. Sambil menugangi kuda, wisatawan dapat berkeliling lokasi wisata ini sambil menikmati indahnya pemandangan alam Danau Toba. Tiket masuk ke lokasi wisata ini pun masih cukup terjangkau, yakni anak-anak hanya Rp4.000 per orang, sementara orang dewasa hanya Rp6.000 per orang. Bagi Anda yang hendak berwisata ke Huta Ginjang, juga tak perlu takut sampai kelaparan, karena di lokasi ini juga tersedia penjual aneka makanan dan minuman. Huta Ginjang ini dia ada pemandangan Danau Toba-nya bang, jadi kalau misalnya kita mau kutu-kutu, mau selfie-selfie bareng keluarga, teman atau pacar, cocoklah di sini gitu kan. Terus juga ada kudanya juga, jadi kita bisa menunggangi kuda keliling Huta Ginjang ini. Apakah ada perbedaan dengan hari-hari biasa Pak? Oh itu sangat banyak perubahan Pak, sangat banyak perubahan. Tahun baru kemarin, pengunjungnya malah 30% dari pengunjung sekarang Pak. Sekarang ini ada peningkatan 70% dibanding tahun yang lalu. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, lokasi wisata Huta Ginjang biasanya akan mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada akhir dan awal tahun. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan lokasi wisata ini, mungkin bisa menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata Anda di libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, INews, melaporkan.